Kontraku dengan Fine Entertainment telah berakhir Keplo itu kan grup proyek nih Jadi kenapa sih mereka itu game mereka Di program survival, why? Kaba ini katanya pengen Filternya itu dipakai oleh Taehyung saja gitu Bukannya Taehyung Itu adalah salahku, dan aku juga hanya pengen Membuat kalian itu menjadi tertawa Anjawa saya cunggidul, yusul kemimida Welcome back to my youtube channel Nah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya Dan baik-baik semua yang lagi dalam kredisi Nggak bebek aja Keep fighting guys, don't give up Nah cinggu untuk hari ini kita akan membahas Topik-topik terangat seputar dunia berkepopan Yang pastinya sangat-sangat banget untuk dilewatkan Nah supaya kalian nggak ketinggalan Update informasi terbarunya Yuk bermanfaat subscribe channel aku sekarang juga Dan jangan lupa juga nih buat like, komen, dan share Kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah berita selengkapnya Nah cinggu untuk berita pertama Kita akan mulai dulu membahas tentang berita dari Dennis Yang telah mengumumkan kepergiannya dari Secret Number Kabar mengejutkan datang dari Dennis Yang mengumumkan bahwa dirinya Telah resmi hengkang dari Secret Number Hal itu diumumkan secara langsung oleh Dennis Bagi pernyataan resmi yang dia tulis di account Instagram miliknya Pada dini hari Sabtu tanggal 5 Februari Waktu keresatan Melalui postingan tersebut Dennis mengunggah dua buah pernyataan Yang dituliskan dalam bahasa Korea dan juga Inggris Yang menuliskan Halo ini Dennis Aku dengan menyesal menyampaikan kepada kalian Bahwa terhitung pada tanggal 1 Februari 2022 Kontraku dengan Fine Entertainment telah berakhir Kepada semua yang sudah menantikan jawaban selama ini Dan kaget dengan berita ini Pertama-tama aku ingin meminta maaf Dengan debut sebagai anggota Secret Number Aku bisa membuat kenangan berharga Bersama dengan anggotaku dan juga Loki Aku sangat diberkati Karena bisa melakukan promosi Bersama dengan wanita-wanita yang luar biasa Yang sudah aku anggap sebagai saudariku Dan aku juga menerima banyak cinta Dan dukungan selama beberapa tahun bersama Aku ingin berterima kasih Kepada perusahaan Dan semua yang peduli Dan mendukungku selama waktu itu Meskipun ini adalah pernyataan terakhirku Sebagai bagian dari Secret Number Aku mengharapkan Yang terbaik untuk anggotaku Dan meminta kepada kalian Untuk terus mendukung mereka Terakhir Aku ingin berterima kasih kepada semua Loki Yang sudah bersama kami Selama perjalanan kami Aku cinta Loki selamanya Cinta selalu dan terima kasih MMMM kalian selamanya Di sisi lain Dennis aka Dennis Kim Itu lahir pada tanggal 11 Januari 2022 Di Houston, Texas Dennis juga diketahui pertama kali muncul Sebagai kontestan di acara kompetisi K-pop Star5 Selama waktunya di acara itu Dia adalah anggota Unit Mezinga Grup ini tereliminasi di episode 20 Setelah menempati peringkat ketiga Setelah berakhirnya K-pop Star5 Dennis kemudian menjadi trainee Di agensi YT Entertainment pada Mei 2016 Setelah 2 tahun Dia akhirnya meninggalkan agensi Sekitar tahun 2018 Lalu pada tanggal 3 Januari 2020 Dennis terungkap sebagai anggota Kedua dari girl group baru Fine Entertainment Secret Number Secret Number sendiri itu Memulai debutnya pada tanggal 19 Mei 2020 Dengan single Who Dis? Dennis memang diketahui Sudah tidak ikut Dalam comeback terakhir Secret Number Dengan Fire Saturday Pada akhir tahun 2021 lalu Saat itu Secret Number telah menambah 2 member Yany Zu Dan juga Minji Well cukup sedih juga Melihat kabar yang satu ini Tapi apapun itu Ini adalah keputusan dari Dennis juga Dan yops Kita harapkan Dennis juga Dapat terus berkarir Sebagai seorang artis Ataupun penyanyi Dan kita berharap Karirnya kedepannya Makin sukses Dan juga untuk Secret Number Kita berharap Mereka juga semakin sukses Dan untuk para Loki Semangat ya Dan jenggu Sekarang kita akan masuk Ke beritanya kedua Ini adalah tentang Kingdom 2 Jadi baru-baru ini Para netizen itu sudah Mendiskusikan Tentang grup-grup mana Yang akan berpartisipasi Dalam Kingdom kali ini Pada tanggal 4 Februari Perwakilan industri Melaporkan bahwa Kingdom 2 Sedang menyelesaikan Line Up Melalui pertemuan Dengan berbagai girl group Laporan tersebut Juga menyatakan Bahwa Vivius Itzy Brave Girls Dan juga Keplow Sedang dalam diskusi Untuk pertunjukan tersebut Nah menanggapi laporan itu Ada sumber dari Kingdom 2 Mengklarifikasi Memang benar Bahwa kami Sedang menjajaki Opsi dari beberapa Girl Group Tetapi Belum ada yang dikonfirmasi Queendom Dari Mnet Yang menanyakan Musim pertamanya Pada musim Kugur 2019 lalu Menampilkan barisan Idol wanita Yang bertabur bintang Yang saling berhadapan Di berbagai kompetisi Sebelum berpuncak Pada pertempuran Comeback yang sengit Park Bom AOE Mamamu Loveless Oh My Girl Dan Ci Adil Adalah peserta musim pertama Karena kesuksesan acara tersebut Mnet juga merilis Spin-off Road to Kingdom Dan juga Kingdom Legendary War Yang menampilkan persaingan Di antara Boy Group K-Pop Queendom 2 juga akan menampilkan Taeyong SNSD sebagai MC Dan dicerawalkan Tayang Perdana Pada tanggal 31 Maret Pukul 9.20 malam Waktu Korea Selatan Dan cukup berikut adalah Komentar-komentar dari Netizen Korea Terhadap hal yang satu ini Langsung saja kita mulai Dari komentar yang pertama Ada yang menyebutkan Beri aku Pivis Dreamcatcher Dan juga Luna Oke Dia kayak mau Tiga grup ini Langsung hadir di acara tersebut Next Hold Kelplo Mereka baru saja debut Dan mereka sudah muncul I mean Kalau mereka sudah muncul Nggak apa-apa juga Nggak sih Yup Apalagi untuk di acara Queendom ini juga akan Membantu untuk meningkatkan Popularitas mereka Ya we know Kelplo juga telah mencuri Banyak perhatian Dan mereka juga sudah punya Popularitas yang besar Tapi nggak ada salahnya kan Kalau mereka join di Queendom 2 Aku sih sangat penantikannya Nggak tau sih kalau kalian Karena siapa orang kan punya Pandangan yang berbeda-beda guys Next Beri kami Wikimiki Luna Dreamcatcher Dan WGSN ini bukannya Cosmic Girls ya Saya berharap Dreamcatcher ya Si aku berharap Dreamcatcher Karena Kalau Dreamcatcher ikut acara ini Pasti mereka itu akan Meraih ke popularitasan Yang besar banget WGSN Wikimiki Dan Dreamcatcher Saya penggemar grup lain Selain Dreamcatcher Oke Wikimiki Tolong buat mereka datang Luna Wikimiki Cosmic Girls Dan Dreamcatcher Kenapa Brave Girls dan juga Keplo Emang ada yang salah ya Emang ada yang salah ya Kalau Brave Girls sama Keplo Hadir di acara tersebut Why Bukankah min pokal dari Brave Girls sedang sakit saat ini Ya ya Sedang sakit juga ya Hah Bahkan grup pemula juga muncul Bener sih Keplo kan grup rookie ya Oke Keplo itu kan grup proyek nih Jadi kenapa sih mereka itu Ngayi mereka Di program survival Why WGSN WGSN Tolong tolong Oke Jadi Banyak ya yang pengen WGSN Atau Cosmic Girls ini Tampil di acara tersebut Oh saya harap Luna datang sih Anak-anak semuanya cantik Dan punya keterampilan yang baik Tetapi agensi mereka Dalam masalah disini bukan Lagu mereka juga bagus Jadi ayo datang saja Barisan ini lebih buruk Dari saya Oke Selain Brave Girls Mereka semua adalah rookie Saya harap Gongwon Sonnyo datang Atau Girls in the Park datang Oke Tolong Gongwon Sonnyo Oke GWSN lagi ya Keplo bahkan tidak punya banyak lagu Tetapi mereka masih datang Jadi disini tuh Kayak mempertanyakan Apakah Keplo akan datang Atau enggak Yang aku lihat ya Mereka juga bahkan Kayak Memikirkan bahwa Seharusnya Keplo gak datang Di acara tersebut Dan well Gimana pendapat kalian Tata hal yang satu ini Langsung saja sampaikan Di kolom komentar Dan apakah kalian sanggap penantikan Bagaimana program Dari Kingdom 2 Langsung saja sampaikan Di kolom komentar Dan untuk topik terakhir Ini ada Topik Mengenai content creator Dari Indonesia Jadi dia ini juga Sering kali ngebuat filter Kayak gitu Filter di Instagram Dan followersnya Gila Followersnya amazing banget loh Kalau gak salah Kemarin udah 1,4 juta deh Coba aku cek dulu ya Tuh kan bener Udah 1,4 juta Followers guys Di Instagram Deba banget ya kan Terus apa yang terjadi Sama Content creator yang satu ini Oke Sebelum aku menjelaskan dulu Tentang apa yang terjadi Aku mengenalin dulu Namanya siapa Namanya adalah Kak Bayu Rizky Sampurna Dan kemarin Ada salah satu filternya Filternya itu Kayak ada kucing-kucingnya gitu Itu dipakai oleh Taeyong Dan juga menjadi viral Terutama di kalangan N-Citizen Oke Dan N-Citizen Seperti yang aku lihat Juga sangat senang Melihat Taeyong melakukan Challenge Dengan menggunakan filter tersebut Karena kayak Kiowa banget Itu dipakai oleh Bersama-sama Dan kita pastikan Apakah Taeyong masih 27 Oke Masih ada satu video Yang tersimpan Soalnya Setelah aku kemarin Setelah aku cek-cek Di Twitter juga Videonya itu Bukan hanya satu ya Tapi videonya itu Kan ada beberapa Ya enggak sih Nah cinggu Setelah mengetahui Tentang hal yang satu ini Banyak dari penggemar Yang sudah membagikan Apa yang terjadi Di Twitter Dan ini juga menjadi heboh Di kalangan N-Citizen Terutama dengan N-Citizen Di Internasional Makanya kemarin Jangan heran ya Kalau banyak banget Pasangan-pasangan Berbahasa Inggris Yang telah membahas Tentang hal yang satu ini Dan juga memberikan kritikan Terhadap Kak Bai Oke Dan disini ada temen Dari Kak Bai Itu sudah membuat Sebuah statement Statementnya kayak gini Langsung aja kita perhatikan Dia itu adalah temen aku He told me Dia itu enggak tahu Dan juga tidak mengerti Tentang culture K-pop Dan dia juga tidak tahu Apa perbedaan Dari pronunciation Tentang Taeyong 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 Dan juga yang lain Dia hanyalah seorang Instagram filter Content creator Jadi tolong Jangan report accountnya Oke Jadi dari statement ini Dapat kita simpulkan Bahwa Kak Bai ini Enggak tahu gitu loh Enggak tahu Tentang K-pop Terutama dalam pronunciation Tentang nama Taeyong 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 Dan juga Taeyong Intinya gitu deh Makanya dia kemarin Ngebuat Instagram live Taeyong itu siapa Taeyong itu seha gitu Jadi dia itu mikir Bahwa Taeyong ini Kayak Taeyong Maybe kayak gitu ya I don't know mau I also use his filter But I'm so face up with him And his friends Jika dia emang tidak pengen Taeyong menggunakan filternya Ya menurut aku lebih baik Diem ya Daripada dia itu Mocking Taeyong Dan juga menjadi orang Yang ungrateful Jika aku adalah temen dia ya Aku itu gak akan ngebela dia loh Because dia emang salah Dan juga gak ada hal Yang untuk dibela disini Oke I don't know Tentang pronunciation actually Pointnya adalah disini Bagaimana dia Dan juga Temennya Itu menjadi orang yang Ungrateful Dan juga Mocking Dan juga membandingkan Taeyong Semoga aja bisa jadi Pembelajaran kedepannya Kalau ada yang pakai filternya Dan gak tahu Siapa itu Google Still exist anyway Belajar menghargai juga Hei Oke Oke jinggu dari hal ini Dapat kita simulkan Bahwa disini itu ada dua pandangan Pandangan yang pertama adalah Kita lihat dulu dari kak bayinya ya Kak bayi mungkin Niatnya gak terlalu serius Maybe dia cuma Bercanda doang Ya who knows Dia mungkin juga bangga gitu ya Filternya itu dipakai oleh Taeyong Tapi dia itu gak kenal Siapa itu Taeyong Karena ya kita juga tahu Bahwa memang Tidak semua orang di Indonesia Juga suka K-pop Ya we know about that Kenapa Dia itu pengen Taeyong yang menggunakannya Seperti yang aku tahu Dan juga seperti yang aku perhatikan Dari temen-temen aku di sekitar Kebanyakan non-K-popers Siapapun idol cowoknya Pasti disebut Taeyong Jongkok Itu doang yang ditahu Dan kalau ditanya tentang grup K-pop Pasti mereka taunya cuman BTS Jadi menurut aku secara pribadi Ini adalah alasan Kenapa kak bayi itu bilang Dia itu pengen filternya itu Dipakai oleh Taeyong Karena dia itu mungkin Cuman kenal Taeyong doang Ya Itu adalah pandangan pertama Dan coba kita lihat Dari sisinya A-Citizen Oke Untuk A-Citizen Seperti yang aku lihat Dia itu kecewa loh Sama kak bayi gitu Karena kan ada google nih Kenapa dia itu Tidak searching terlebih dahulu Tentang siapa itu Taeyong Tanpa membuat Instagram live Seperti itu A-Citizennya itu mau Lebih better Kalau emang gak suka Filternya ini dipakai oleh Taeyong Ataupun tidak mau Filter ini dipakai oleh Taeyong Ataupun siapapun itu Ya lebih baik Diam aja gitu Daripada Membincangkan hal ini langsung Di Instagram live gitu Dan juga membuat Banyak orang Menjadi Salah paham Dengan dia Dan setelah aku Untuk sekarang Kak bayi ini belum klarifikasi ya Ntar kalau udah klarifikasi Nanti kita bahas lagi ya Dan well cinggu Gimana pendapat kalian Tentang hal yang satu ini Langsung saja sampaikan Di kolom komentar Oke cinggu Sengaja jatuh hari ini See you next time Di video berikutnya Aku mohon maaf sekali lagi Kalau ada kesalahan Baik dalam ucapan Sikap Tindakan dan sebagainya I'm so sorry Dan mungkin ada kesalahan informasi Jangan suka-suka loh Untuk koreksi aku Dan cara komen di bawah See you next time Annyeong Kamsahamnida Goodbye